Intro Puluhan orang di Jambi mengaku menjadi korban penipuan pengembang perumahan berlian residen mereka mengaku menjadi korban penipuan dengan modus perubahan syariah yang berada di Jalan Penerangan, Bagan Peti Alam Barajo tidak tanggung kerugian korban diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah kebar selengkapnya akan disampaikan Rekan Wartawan dari Tribun Jambi oleh Aryo Tondang yang kini sudah bergabung bersama kami Halo Rekan Aryo Halo Dea, selamat siang Aryo, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun bagaimana pola penawaran kepada nasabah atau para korban dugaan penipuan perumahan ini? Oke, terima kasih Dea saya informasikan memang saat ini khususnya warga Kota Jambi telah kebo dengan dugaan penipuan atau korban penipuan salah satu perumahan di kawasan PRT-19 tepatnya Dea PRT-19, Bagan Peti Alam Barajo ada sekira 40 orang yang terdata saat ini menjadi perubahan perumahan dimana memang pola dari penawaran dari perumahan sendiri Dea di awal mereka menawarkan kemudahan artinya kemudahan dengan pola perumahan syariah dimana tanpa ada BI checking, tanpa ada denda kemudian tanpa proses bank dan proses yang cepat begitu Dea lalu bagaimana dari keterangan para korban ini kerugian seperti apa yang mereka alami? baik Dea, untuk hasil keterangan wawancara bersama beberapa korban setidaknya ada dua korban di wawancara Dea dimana mereka mengaku kerugian berbagai macam ada yang kemudian yang berhasil wawancara adalah perubahan pengeluaran sertifikat beberapa bulan ke depan kemudian ada juga yang korban KES namun hingga beberapa bulan ke depan setelah melakukan pelunasan bentuk fisik dari perumahannya tidak kunjung dibangun atau bahkan sama sekali fondasinya juga tidak kunjung dibangun oleh pihak perusahaan atau perumahan kemudian salah satu atau korban lainnya yakni yang membayar secara kredit di mana kredit ini artinya beberapa korban membayar GDP mulai dari 25 juta hingga 30 juta di mana angsuran berlangsung selama 10 tahun di mana angsuran pertama atau setiap bulannya itu sekira 1 juta namun pada pertengahan atau bahkan juga belum sampai pertengahan sudah mandek artinya pada awalnya mereka menjanjikan angsuran keempat sudah ada bentuk bangunan fondasi namun hingga angsuran ke-10 belum ada sama sekali bentuk fisik bahkan perjanjiannya di awal untuk angsuran ke-10 sudah menerima kunci perumahan begitu kalau berdasarkan Pak Tawan Anda bisa Anda gambarkan untuk kondisi perumahan saat ini Arya seperti apa dan terkait kasus ini juga apakah para korban sudah melapor ke pihak berwajib atau bagaimana baik ya untuk tadi baru saja atau sekira beberapa jam yang lalu saya bersama teman-teman media lain sudah melihat langsung kondisi lahan perumahan dimana memang di lokasi terdekat ada sekira 15 unit rumah atau perumahan yang sudah ada bentuk fisik dan sudah terpasang atapnya dia dimana memang itu berdiri di atas lahan yang cukup luas dan dikelilingi oleh perkebunan dia namun beberapa juga ada tampak terbengkalai bahkan hanya ada fondasi kemudian ada yang sudah terpasang atap namun tidak kunjung pada penyelesaian akhir dan beberapa sudah ditumbuhi oleh semak-semak begitu deh lalu saat ini apakah para korban sudah membuat laporan? terima kasih deh ya untuk informasi memang setelah berhasil memancari korban di lokasi mereka mengatakan pada siang ini yaitu beberapa saat lagi akan diperiksa atau memenuhi panggilan dari Polrejambi karena mereka sudah melapor beberapa hari yang lalu dan kita akan langsung call up atau konfirmasi langsung pihak polisian begitu deh baik terima kasih dan perubahan ini ada rosma berikut kami tampilkan selengkapnya ibu izin bu ya ibu terkait dugaan penipuan di perumahan ini gimana ceritanya? ya awalnya perumahan ini menawarkan konsep perumahan syariah tanpa bunga, tanpa bang, tanpa riba, tanpa denda segala macam terus prosesnya juga mudah itu yang paling menarik kami nasabah itu karena prosesnya mudah itu nah itulah itulah makanya apa kalau kasus saya sendiri yang awalnya itu dari brosur itu kita tarikan di brosur menawarkan konsep yang mudah itu yang perumahan syariah akhirnya kami ke sini diarahkan ke sini langsung lihat lokasi mana yang ini kita sesuai kan kita yang mau sebaru nanti kita diarahkan ke kantor pemasaran bu saat ini informasinya developer Benisial L bu ya? iya betul itu melarikan diri bu ya? iya betul jadi pembangunan ini mandek sudah berapa lama? kalau mandek sebetulnya gini deh masalahnya macam saya kan dijanjikan 7 bulan 7 bulan awal itu kan siap katanya rumah dijanjikan tapi rupanya kan sudah hampir 2 tahun jadi kasus per kasus orang-orang ini berbeda-beda jadi kalau saya sendiri 2 tahun ya beginilah hasilnya kalau perumahan yang ada ya kan semoga itu ya mulai kami ada kecurigaan ya itu kan saya pending dulu angsuran sampai ada progres saya bilang kan baru nanti saya lanjut angsurannya nah itulah ada juga sebagian yang pembatalan karena memang kecewa gitu kan sudah kami batalkan tapi sudah dialihkan dengan yang lain terus beli case tapi rupanya dia dari hasil yang case yang rumah yang pihak yang sesudahnya itu sudah dapat case tapi belum juga dikembalikan ke pihak yang pertama dari pihak developer sendiri belum ada penjelasan lebih lanjut ya? ya pihak developer itu aja lah yang ada itu cuman mereka mau menyelesaikan katanya karena tuan tanahnya kan jelas gitu kooperatif juga mau menyelesaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati modelling